Intro Assalamualaikum semuanya Balik lagi di channel Araros Giyas Kali ini masih seputar info KJP Plus Alhamdulillah hari ini pencairan KJP Plus Untuk tahap 2 tahun 2021 Sudah mulai dilakukan pencairan Di bulan November ini Tepatnya pada tanggal 26 November 2021 Alhamdulillah ya Setelah kita menunggu lama Akhirnya cair juga Langsung saja kita ke aplikasi Jekwan Kita lihat Ini adalah saldo sisa bulan kemarin Hari ini bertambah menjadi 263.000 sekian Ini yang aku pakai adalah KJP untuk jenjang SD ya ibu-ibu Jadi cair lagi sebesar 250.000 untuk jenjang SD atau MI Dan Untuk jenjang SMP atau MTS Cair sebesar 300.000 Untuk jenjang SMA atau MA Cair sebesar 420.000 Dan untuk jenjang SMK Kalau kita cek di mutasi rekeningnya Ada saldo masuk sebesar 1.400.000 Karena ini memang KJP untuk jenjang SD atau MI yang swasta Jadi ada tambahan uang SPP Sebesar 130.000 per bulannya Jadi bukan uang gede yang cair ya ibu-ibu Itu uang untuk SPP Dan tidak bisa dicairkan Nantinya pihak sekolah yang akan melakukan pendebitan SPP Untuk yang belum cair Coba kita cek lagi status penerimaannya Apakah masih terdaftar sebagai penerima atau tidak Kita bisa cek sendiri di google Di https kjp.jakarta.go.id Dengan memasukkan nick siswa Pilih tahun 2021 Pilih tahap 2 Kemudian tinggal klik cek Jika masih terdaftar sebagai penerima Pasti akan cair saldonya Kita tunggu saja pencairannya Mungkin masih bertahap ya ibu-ibu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you next time